Intro Om Swastiastu, selamat malam Pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya, Yupi Hari, menjumpai Anda dalam Bisnis Bali News edisi hari ini selasa 12 Mei 2020. Pemirsa pasar menjadi salah satu tempat yang rawan penyebaran COVID-19. Pasar sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli sangat sulit dilakukan. P-Cycle Distancing, namun berbagai imbauan sudah dikeluarkan agar pengunjung bisa tetap aman dan nyaman saat ke pasar. Nah, Pemirsa bagaimana pasar-pasar yang dikelola PD Pasar Mangugiri Sedana menerapkan protokol kesehatan? Dan apasajakah tantangan dari pengelola pasar di tengah wabah COVID-19 ini? Untuk itu kita telah terhubung dengan Direktur PD Pasar Mangugiri Sedana, Bapak Imade Sukantra. Om Swastiastu, selamat malam. Pak Imade? Om Swastiastu, selamat malam. Ya, kabar baik Pak Imade, kabar sehat? Sehat, kita sehat semua. Astungkar Pak Imade ya. Selamat malam juga Pemirsa Bali TV. Ya, baik. Pak Imade kita akan berbicara terkait penerapan protokol kesehatan di Pasar Kabupaten Badung, Niki. Pak Imade? Ya, ini kan kita, ya kita dalam suasana pandemi, Niki, Pak Imade serba sulit gitu ya Pak Imade ya. Nah, bagaimana PD Pasar Mangugiri Sedana ini menyikapi wabah COVID-19 saat ini? Silahkan Pak Imade. Terima kasih untuk ini dapat dikatakan memang benar-benar sulit ya. Karena kita melakukan pelayanan ya, pelayanan kebutuhan sehari-hari untuk kebutuhan masyarakat. Ya. Jadi, dengan demikian kami melakukan beberapa langkah-langkah ya. Yang pertama karena kita harus pahami dulu masyarakat pasar begitu ya. Masyarakat pasar itu terdiri dari usia yang berbeda-beda ya, termasuk karakter dan jenisnya masyarakat itu ada di pasar. Kebutuhan itu ada di pasar. Jadi, dengan demikian ya, kami melakukan suatu pertama yang kami lakukan yaitu edukasi ya, tentang COVID-19 ya, ini ya. Setelah kami lakukan itu per tanggal 17 Maret tahun 2020 ini. Oke. Dari edukasi yang kami lakukan itu pada awalnya memang mendapatkan berbagai permacam hambatan-hambatan. kan begitu. Ya, ya. Baik. Untuk selanjutnya, karena edukasi yang kami lakukan secara berkesinambungan, ya, yang berkesinambungan tersebut, sehingga perlu dipahami bahwa, ya, kami ingin menyampaikan bahwa, Nah, untuk COVID-19 ini saya harapkan untuk tidak memiliki rasa takut yang berlebihan. Iya, betul. Namun dapat mengikuti protap, ya, di dalam menjaga diri, masing-masing waspada dan disiplin. Ya. Ya. Baik. Jadi, edukasi ini kami buat dalam bentuk visual, ya, yang kami sebar di seluruh pasar, dan wajib diputar setiap satu jam untuk pasar-pasar yang pada saat kunjungannya cukup ramai. Ya. Ya, dan pada pasar-pasar yang sudah agak lengang, itu kita lakukan edukasi atau pemutaran audiovisual itu setiap dua jam. Hmm. Di samping itu juga, ya, kami juga sudah siapkan tempat-tempat untuk mencuci tangan di setiap unit pasar, ya, dan atas, ya, Koordinasi, arahan, pemahaman kita yang kita berikan kepada pedagang, itu pedagang itu sekarang sudah mulai sadar, ya, sudah mulai sadar akan penggunaan cuci tangan tersebut termasuk sudah disiapkan oleh pedagang itu sendiri kaitannya dengan alat cuci tangan tersebut. Oke. Dan di samping itu juga, seperti yang kita ketahui bahwa pasar ini adalah tempat yang memang sangat riskan terhadap penyebaran COVID-19 ini, ya. Dari pihak-pihak lain pun sangat banyak yang berpartisipasi ikut membantu kami di dalam penanganan COVID-19 ini. Ya, 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 ya. Tentunya tidak bisa sendiri, ya, Pak Madi, ya. Ya, 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 ya. Termasuk dari pemerintah Kabupaten Badung dalam hal ini dinas kesehatan, ya, 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 juga perumda air minum, ya, dari Tirtamang Utama juga ikut berpartisipasi. Di dalam memberikan alat-alat cuci tangan itu, ya, termasuk juga dari BMI Badung dan kita bersinergi antara dinas termasuk desa-desa adat yang ada di sekeliling pasar kami yang kami kelola. Oke. Saya kira itu yang memang langkah-langkah yang sudah kami lakukan, ya. Langkah-langkah untuk penanggulangan COVID-19 ya, Pak Madi, ya. Iya. Iya, baik. Pak Madi, penerapan protokol kesehatan sudah dilakukan. Kemudian jam-jam operasional, Pak. Jam-jam operasional ini di Pasar Manggiri Sedana yang Pak Madi lihat ini jam berapa aja di jam-jam rame itu kira-kira, Pak? Apakah masyarakat membludak seperti itu di jam-jam operasionalnya atau biasa saja atau seperti apa, Pak Madi? Begini, perlu juga saya tambahkan bahwa kami juga telah membentuk ya tim COVID-19 ini di masing-masing unit pasar. Secara FVCO diketuai oleh Kepala Unit Pasar. Oke. Tim ini langsung melakukan edukasi secara berkala dan berkesinambungan terhadap pelaku pasar. Melakukan, ya, pemantauan dan pengawasan terhadap pelanggaran-pelanggaran tentang pertentuan pelanggaran COVID-19. Yang salah satunya adalah melarang pengguna pasar itu masuk ke pasar apabila tidak mempergunakan masker, tidak mencuci tangan. Dan secara berkala juga kami ke dalam pasar untuk melakukan pengawasan bagi yang memang misalnya melepas masker dan sejenisnya. Nah, kaitannya dengan buka tutup pasar, itu pasar kami yang kami kelola itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Oke. Dari karakter tersebut kami sudah melakukan, apa namanya itu, pembatasan ya. Pembatasan, beberapa pembatasan yang kami lakukan tidak terlalu jauh dari memang pembukaan sebelumnya. Yang mana tujuannya tidak akan orang datang ke pasar itu terkonsentrasi pada titik-titik jam tersebut begitu. Ya, tidak terkonsentrasi akan, tetapi kami sudah melakukan juga atas arahan dari Buka Badung bahwa kita mesti melakukan pembatasan terhadap jam buka pasar. Itu kami sudah lakukan. Baik, upaya-upayanya juga sudah sangat jelas sekali seperti itu ya Pak Made ya, terkait dengan penerapan protokol kesehatan juga upaya-upaya dari PD Pasar Manggiri Sedana juga sudah sangat-sangat dilakukan, sudah baik sekali seperti itu Pak Made. Pak Made, upaya sudah banyak dilakukan nih, pasti ada tantangannya dong Pak Made, kira-kira yang selama ini Pak Made lihat tantangannya apa aja nih Pak ketika penerapan protokolnya Pak Made. Kalau berbicara tentang tantangan, tantangan ya, tantangan di pasar itu justru lebih mudah. Kenapa dapat saya katakan mudah? Karena pedagang, pengunjung itu akan bisa menerima apa yang kita sampaikan. Oke. Iya, lebih mudah di situ karena dia mengikuti apa yang kita sampaikan diikuti hanya saja seperti yang kami lakukan awal ya, pertengahan ya pada tanggal 17 Maret lalu kita lakukan itu masih banyak tanda tanya karena ngomong pemahamannya belum terkait dengan COVID itu apa, bagaimana penyebarannya, bagaimana virus itu gitu. Iya, jadi pada saat ini kami belum dapat melihat ya, hampir tidak bisa melihat masyarakat yang di pasar tidak pakai masker, yang masuk pasar tidak pakai masker itu sangat sulit kami temukan. Karena kami secara intensif telah melakukan pengawasan secara ketat setiap orang yang masuk, setiap orang yang masuk tanpa pakai masker kami memang tidak perkenankan untuk masuk. Apabila memang belum pakai masker itu kami arahkan untuk wajib pakai masker. Mungkin ini foto yang sudah beberapa hari yang lalu ini. Iya, 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 iya. Tapi di pasar memang, di pasar maugiri sedana memang, memang sudah, sudah di edukasi terlebih dahulu seperti itu. Jadi, jadi untuk, untuk tantangannya jelas, ya bisa minimal jadinya ya, Pak Madi ya seperti itu ya. Gini, kami juga kan was-was juga ya. Karena was-was itu kami selalu melakukan, ya melalukan edukasi, termasuk pengawasan, termasuk juga melakukan supraya rasa semprotan disinfektan setiap tiga hari. Ya, setiap tiga hari itu kami lakukan pada saat pasar itu tutup. Oke, baik. Dan tim ataupun Satgas Penanggulangan Covid di pasar juga sudah intens juga seperti itu turun ke lapangan. Termasuk Pak Madi juga selaku Direktur Utama juga ikut, ikut memantau, ikut mengevaluasi seperti itu. Pak Madi. Iya. Iya, Pak Madi, terima kasih banyak malam hari ini, Pak Madi. Iya, mungkin bisa diberikan sebuah statement ya, closing statement sedikit ya. Iya, silahkan Pak Madi. Saya mengajak, mari kita ikuti himwawan pemerintah, jangan takut kepada Covid-19, tetapi kita selalu waspada dan disiplin atas ketentuan-ketentuan seperti wajib pakai masker, wajib cuci tangan, dan jangan berdesak-desakan atau physical distancing. Semoga yang sakit dapat disembuhkan, yang sehat tidak terpapar Covid-19. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih, selamat malam Pak Madi dan kita juga mengharapkan agar Pak Madi dan keluarga selalu sehat. Bapak, baik. Dan Pak Mirsa, demikian tadi telah kita sampaikan Bisnis Bali News kali ini. Saya Yupi Hari mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa dan selamat malam. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih atas kebersamaannya.